Bupati Batubara Haji Sahir didampingi Kapolres Batubara turun langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara guna memeriksa ruangan yang dipersiapkan untuk isolasi bagi warga dalam pengawasan penyakit virus corona. Pada kesempatan tersebut, Bupati dan Kapolres Batubara menyerahkan secara simbolis alat pelindung diri kepada Direktur dan Perawat Rumah Sakit Umum Batubara. Menurut Bupati Batubara, ruang isolasi RSUD Batubara masih perlu banyak pembenahan. Tahap awal penyediaan tempat tidur sudah memadai, namun peralatan yang lain belum memadai seperti ventilator dan pasien monitor. Karena itu, Pemkap Batubara akan menggunakan dana tak terduga untuk mengatasi COVID-19. Kita melakukan hari ini kita melihat bagaimana kesiapan ruangan isolasi. ruangan isolasi. Nah, ternyata ruangan isolasi kita perlu banyak pembenahan. Dari sebelum tempat tidur, tempat tidurnya kita anggap sudah bisa lah sebagai tahap awal. Tapi fasilitas lain belum, termasuk apa namanya? Ventilator. Ventilator, sin monitor, dan ini harganya mahal-mahal. Nah, kita nggak punya itu. Nah, ini dengan anggaran sisa dana tak terduga kita itu, ya ini kita gunakan sebagian untuk ini. Di samping itu juga, disinfektan harus juga ada. Hand sanitizer juga harus disiapkan. Bagaimana yang lain-lain, termasuk fasilitas ini. Yang saya pikir ini, ya memadailah untuk tahap awal. Sampai hari ini Pak Buat, ada berapa orang yang dirawat? Yang ODP sekarang sudah 134. Peningkatannya cepat. Yang isolasi Pak Buat? Isolasi belum ada, belum ada. Alhamdulillah. Nah, inilah makanya Pak Kapurus gencar bersama timnya. Siapapun ada keramen, bubarkan. Direktur RSUD Batubara, John Lihar mengatakan, pihak rumah sakit telah mempersiapkan diri dalam menyediakan ruang isolasi dengan segala keterbatasan, yaitu 11 tempat tidur dengan 3 ruangan. Dan sekarang pihak RSUD Batubara telah menerima bantuan alat pendukung diri yang lengkap sejumlah 25 unit. Saat ini pihak rumah sakit belum ada menerima pasien, baik itu ODP maupun PDP. Untuk mempersiapkan ruangan isolasi, sejak dimulainya adanya kemumuman, adanya positif corona di Indonesia, kita telah mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan ruang isolasi. Dengan keterbatasan sarana-prasaran yang ada di RSUD Batubara, kita berkomitmen untuk mempersiapkan ruangan isolasi bagi kemungkinan nantinya adanya orang-orang baik itu ODP maupun PDP yang patut untuk dirawat di RSUD Kabupaten Batubara. Dalam waktu dekat, sudah akan direalisasi kebutuhan-kebutuhan peralatan dan perbaikan ruangan itu untuk menjadi ruangan isolasi yang minimal atau berstandar untuk bisa digunakan merawat pasien-pasien baik itu ODP maupun PDP. Pemkap Batubara juga berharap agar Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para dokter dan perawat yang bertugas untuk perawat warga yang terindikasi wabah COVID-19. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.